Enggak sih ya, cuma aku sebel aja mau beli gula jadi gak bisa gitu kan, terus ya kemarin memang kebutuhan gula kan habis tuh di rumah gitu kan, aku nyari sampe keliling dapetnya di kelapa gading, bayangin rumah aku di Cilandang, pas kebetulan memang mau nengok mamah kan lagi sakit gitu, terus ya itu aja aku bilang kok pada, sebenernya kalau kita bisa memang menggunakan masker juga hanya yang sakit, bukan kita yang sehat sebenernya, Mungkin karena pengetahuan yang kurang tentang pengetahuan masyarakat yang kurang dan aku bilang agak berlebihan jadinya membuat panik gitu, padahal kan kita gak usah panik, kita harus bisa menjaga kesehatan kita dan juga berdoa mengalindungan Allah supaya tidak terkena wabah Bukan mengenai harga masker yang melonjak tinggi? Sempet sih aku beli 300 ribu satu kotak, mestinya dilaporin ya, donda 25 miliar tuh baru tau tuh kan, karena udah dibeli ya udahlah gitu kan, jadi karena apa sebenernya juga, beli juga gak aku pakai kok setiap hari gitu kan, Cuma siapa tau kan lagi musim penghujan ini tiba-tiba kita perlu, nah itu perlu deh, perlu lah masker itu gitu kan, mau gak mau akhirnya beli gitu kan, tapi alhamdulillah kayaknya masih murah, malah sudah 500an ada yang 1 juta gitu kan, Jadi itu aja tuh kemarin tuh tadi malam, aduh susah banget saya nyari gula gitu kan, itu yang paling susah, kalo yang lain sih alhamdulillah masih ada ya, masker itu juga susah Beli berapa banyak masker mbak? Aku beli masker ya satu kotak itu, satu kotak aja Iya, satu kotak itu juga dibagi-bagi ya kan, supaya bagi apa, buat orang rumah, orang kayak di sekeliling aku ini lah, itu pun aku bilang pakenya kalo memang sakit ya, kalo sehat gak usah dipakai gitu kan, Menyesalkan gak sih ada beberapa opnum yang menimbul untuk menaikan harga dengan cukup signifikan? Iya sih menyesalkan banget kan, kasihan sama orang yang gak mampu ya, yang mau beli barang tapi gak ada, menimbun itu kan dilarang juga gak boleh gitu, tapi karena kepanikan itu tadi sih, kepanikan masyarakat yang terlalu berlebihan, Akhirnya membuat jadi kacauan lah di pasar juga ya kan, akhirnya banyak orang yang dirugikan karena penipunan ini Cepat sosialisasi ke keluarga ya, soal Corona Iya aku bilang yang penting pakai masker kalo memang lagi sakit, terus lebih sering cuci tangan gitu kan, terus lebih banyak, terus kalo saya, Alhamdulillah sih, memang dari dulu, misalnya pagi itu makan tomat, Ya tomat itu kan mengandung vitamin C-nya tinggi gitu, makan tomat, makan buah, dan juga makan makanan yang membuat daya tahan tubuh kita baik, Saka sakit dan jangan, jangan kecapean, harus banyak cerahat, sebenernya kalo daya tahan tubuh kita itu kuat insya Allah, penyakit ya udah menyerah. Oke